Hari kiamat Saking dahsyatnya dia Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan hari kiamat tersebut Dengan berbagai macam nama Hari kiamat Memiliki banyak nama Dan dengan setiap nama Ada makna besar yang terkantung Di dalamnya Yang membuat manusia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari tersebut Di antara nama hari kiamat Adalah as-sa'ad Yang artinya Sesuatu yang datang secara tiba-tiba Karena hari kiamat akan datang secara tiba-tiba Tidak ada satupun manusia yang mengatakuinya Ya se'alukan da'a su'adis-sa'ad Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Muhammad Manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad Tentang hari kiamat Yang datang secara tiba-tiba tersebut Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kul ilmuha inda Allah Katakan kepada manusia Urusan hari kiamat itu Ilmunya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala Dia datang secara tiba-tiba Merasakan hari tersebut Bahkan orang yang telah meninggal pun Merasakan dahsyatnya hari itu Karena mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari tersebut Di antara nama hari kiamat Cuma sekalian Adalah as-sokho As-sokho yang artinya Suara sangka kalah Dengan suara yang mengukirkan telinga Yang membuat orang hidup Mati semuanya Hancur semuanya Apabila telah datang hari As-sokho Ditiubkan sangka kalah tersebut Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya umayafirul martumin ahim Saking takutnya manusia dengan suara itu Seseorang akan pergi lari meninggalkan saudaranya Wahummihi wa adih Bahkan ibu dan bapaknya dia akan tinggalkan Isteri dan anaknya yang selama di dunia dia lindungi Akan ditinggalkan Karena pada hari tersebut Setiap orang dari kita Jemaah sekalian Punya perkara penting Punya urusan penting Yang harus dia Pernah ucapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka di antara nama hari kiamat adalah as-sokho Suara yang sangat memungkinkan Yang membuat semua orang takut Pada hari tersebut Dan di antara nama hari kiamat jemaah sekalian Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Di dalam Al-Quran Adalah Yaumul Hasrah Hari Penyesaran Di antara nama hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai Yaumul Hasrah Hari Penyesaran Karena pada hari tersebut Orang-orang yang tidak menganfaatkan hidupnya di dunia Dengan ibadah kepada Allah Dia akan menyesal pada hari tersebut Orang-orang yang lari di dunia Yang telah diperingatkan Untuk kembali kepada Allah Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan tidak kurang dari lima kali dalam sehari Dia mendengarkan suara perjalan Untuk menelaikan ibadahnya di masjid-masjid Allah Lalu kemudian dia tinggalkan dan dia tidak melaksanakannya Akan datang suatu hari Yaitu hari kiamat Yang di antara namanya adalah Yaumul Hasrah Hari Penyesaran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Untuk memberikan peringatan kepada umatnya Kepada kita semuanya Jumlah sekalian Tidak ada yang lain Kecuali kita semuanya Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan kepada Nabi Muhammad Untuk memberikan peringatan kepada kita Sebagai umatnya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah subhanahu wa ta'ala Berikan peringatan kepada mereka Berikan peringatan Wahai Muhammad Kepada mereka Kepada manusia Tentang apa Yaumul Hasrah Tentang hari penyesalan Dan mereka berada di dalam Kerana yang kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka pun tidak beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah maksudkan Jerman sekalian Adalah kita semua Umat Nabi Muhammad Yang hari ini berada dalam kelalaian Yang hari ini diajak untuk beribadah Tapi dia masih tidak mau juga beribadah Kepada Allah Yang hari ini diperingatkan tentang Ancapan-ancapan dari Allah Azab-azab dari Allah Tapi seakan dia tidak takut Sehingga dia tetap meninggalkan Kewajiban-kewajibannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad Wa antiruhun Berikan peringatan kepada Mereka wahai Nabi Muhammad Yaumul Hasrah Akan datang hari penyesalan Iqutiyal abruh Yaitu ketika Allah Telah Menetapkan Perkaranya Telah Allah Selesaikan urusannya Telah Allah Sidang kita semuanya Maka pada akhir itu Kata Allah Orang-orang yang lalai Akan menyesal Cerah Yang dimulihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan di dalam Al-Quran Tentang kondisi pada hari penyesalan tersebut Bagaimana menyesalnya orang Dan mereka ingin kembali ke dunia Walau sebentar saja Agar mereka bisa berabal ibadah Supaya mereka tidak mendapatkan hari penyesalan tersebut Tapi ketika mereka dalam penyesalan dunia Tidak akan mungkin mereka kembali Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Misalnya tentang kondisi penyesalan orang Pada saat itu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah subhanahu wa ta'ala Mereka akan mengatakan Dan kami menjadi orang-orang yang beriman Penyesalan di masjid ini Penyesalan pada hari kiamat Dan penyesalan tersebut Tidak akan memberikan guna kepada mereka Karena mereka telah melihat terangga jahat Dan Nabi R.A.W. di dalam hadith Ketika dia menceritakan tentang Ahlul jahat dan Ahlul haf Penduduk surga dan penduduk terangga Nabi S.W.A.W. mengatakan Yuta Yawm al-Qiyamati Yuta Mawtu Yawm al-Qiyamati bin Mawtu Akan didatangkan kematian pada hari kiamat Akan diletarkan diantara surga Dan diantara neraka Lalu kemudian kematian tersebut Didatangkan dalam wujud seekor domba Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mertanya kepada penduduk surga Ya ahlul jahat Wahai penduduk surga Wahai penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala Bertaimnya kepada mereka Apakah kalian tahu apa ini Wahai penduduk surga Maka penduduk surga pun melihat Dan mereka mengenali bahwa itu adalah kematian Mereka mengatakan Kami tahu Wahai Allah Wahai Rokku Itu adalah kematian Lalu kemudian Allah bertanya kepada penduduk neraka Ya ahlana Wahai penduduk neraka Adabunah mahadah Taukah kalian apa ini Allah sudah jadikan kematian Dalam tutup seekor domba Lalu penduduk neraka pun mengatakan Kami tahu Wahai Allah Wahai Rokku Itu adalah kematian Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan untuk menyembeli domba tersebut Yang tidak lain itu adalah kematian Disembeli kematian Di hadapan penduduk surga Dan di hadapan penduduk neraka Lalu kemudian Allah mengatakan kepada penduduk surga Ya ahlul jannah Kuludun falabun Wahai penduduk surga Sekarang kalian kekal abadi Dan tidak ada lagi kematian Wahai ahlul jannah Kuludun falah maut Dan wahai penduduk neraka Kekal abadi Tidak ada lagi kematian Kematian telah disembeli oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan disebutkan dalam biaya hadis Pada saat itu Orang-orang yang berada di dalam neraka mengatakan Ya laytana Ya laytani kuntuturabat Aku hanya sekiranya dulu Aku hanya menjadi tanah saja di dunia Sehingga tidak dihubung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika hewan-hewan semuanya diadini oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hewan yang bertanduk diadini oleh Allah Ketika mensubini hewan yang tidak bertanduk Lalu kemudian setelah diadini oleh Allah Semuanya menjadikan tanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang-orang kafir yang disiksa di dalam neraka Mereka mengatakan Ya laytani kuntuturabat Aduhai sekiranya dulu di dunia Aku hanya menjadi sekidang tanah saja Supaya tidak dihubung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya menjadi hari penyisaran Bahkan orang-orang yang beriman pun Akan menyesal pada hari ini Ketika mereka masuk ke dalam surga Dan mendapati mereka hanya berada di surga Tingkatan bawah misalnya Mereka akan menyesal Kenapa saya tidak menambah amaran saya Supaya lebih tinggi derajat saya di dalam surga Tentang orang-orang yang salah memilih teman di dunia Temannya justru menjadi teman yang membawa dia kepada kesesatan Kelelayan kepada Allah Dia tidak mau berteman dengan orang yang mengajak dia untuk salat Tapi dia yang berteman dengan orang yang justru tidak mengajak dia dalam salat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Hari ketika orang-orang yang terbuat zolim itu menyesal Mereka menggigit jari jemari mereka Dan kita semua tahu Orang yang menggigit jari jemarinya Menunjukkan tanda penyesalan yang sangat luar biasa Ingatlah Hari ketika orang-orang zolim menggigit jari jemari mereka Karena menyesal mereka pada saat itu Dan mereka mengatakan Aduhai Sekiranya dulu di dunia aku mengikuti jalannya Rasulullah S.A.W Aduhai Celaka aku Seandainya dulu di dunia Aku tidak menjadikan si pula Sebagai teman akrabku Dia telah menyisatkan dirimu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka jemaah sekalian Dia telah nama hari Tiamam adalah Hari menyesal Apakah kita akan menyesal disana apakah tidak Semua tergantung Sekarang kita diberikan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang kita lakukan sekarang Sudah surah berapa banyak persiapan kita sekarang Jangan mengatakan saya masih sangat muda Masih panjang perjalanan saya untuk mempersiapkan bekal kita Berapa banyak anak muda Yang dipanggil oleh Allah Sebelum orang-orang tua Dan berapa banyak orang tua yang diberikan umur lebih daripada anak muda Oleh sebab itu Persiapkan diri kita jemlah sekalian Selalu dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan pernah lalai sedikit Untuk beribadah kepada Allah Ada waktu untuk kita tidak beribadah Kita diberikan waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ketika datang waktu untuk beribadah Ingat tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Bukan untuk bersenang-senang di dunia Tapi untuk bersenang-senang di kampung halaman kita Di akhirat Dan kita tidak akan mungkin bersenang-senang di akhirat Kalau kita tidak bercapai-capai di dunia Dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kembali mengatakan kepada diri kami dan kepada kita semua Untuk senantiasa memperbaharui ketampaan kita kepada Allah Dan ini adalah sebaik baik bekal kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Teruslah berbekal Dan sebaik baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketakwaan yang disebutkan oleh Allah bin Habib Yaitu Balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Itulah takwa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam definisi yang lain Disebutkan dari Umar bin Khattab Bagi Allah Ketika berdikanya tentang takwa Beliau mengatakan Dan beliau bertanya balik Bagaimana menurut kalian Dengan seseorang yang berjalan di satu Tanah lapang Dan di tanah tersebut banyak duri yang bisa melukai kakinya Apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut Spontan mereka menjawab Tentu dia akan berhati-hati Ketika dia berjalan Agar supaya tidak tertusuk Dengan duri dan parang tajam tersebut Maka Allah bin Habib Mengatakan Itulah takwa Sehingga para penyair Arab mengatakan Tinggalkan dosa Kecil maupun besarnya Itulah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan teruslah berbuat Seperti orang yang sedang berjalan di atas tanah Yang perlu dengan duri Dia akan berhati-hati Jangan sampai tertusuk Dan kalau pun tertusuk Maka dia akan segera kembali kepada Allah Dia akan segera minta ampun kepada Allah Kalau pun dia terjatuh ke dunia ini Dengan dosa dan nasihat Maka dia tahu Ada Allah yang maaf mampun Dia tidak akan pernah putus asa Lalu kemudian dia kembali kepada Allah Allah mengatakan Katakan wahai Nabi Muhammad Kepada orang yang telah melampaui batas Semua dosa telah dia lakukan Telah melampaui batas Harap Allah tidak diberikan Telah melampaui batas Katakan kepada mereka Jangan pernah kalian berputus asa Dari rahmat Allah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa Itu sudah janji dari Tuhan kita Itu sudah janji dari mahal mengampun Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengampuni seluruh kesalahan kita Yang jadi persoalan adalah Kapan kita kembali dan meminta ampun kepada Allah Maukah kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maukah kita mengecehkan keujuan-keujuan kita kepada Allah Kalau dari Allah Allah telah memberikan kabar Di dalam Al-Quran yang tidak akan mungkin berubah Sampai dengan hari kiamat Allah telah memberikan kabar Allah mengampuni seluruh dosa Dari kita Maukah kita minta ampun kepada Allah Maukah kita meninggalkan peralian kita selama ini Dan menuju kepada kewajiban kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu akan menentukan Apakah kita menyesal nanti pada hari kiamat Atau kah tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!